Banyak larangan Allah Misalnya seseorang meninggalkan rokok Meninggalkan rokok Karena rokok adalah haram Dilarang oleh Karena dia termasuk perkara yang buruk Maka apa saja perkara yang buruk Dalam agama ini Allah menghalalkan yang baik-baik Dan mengharapkan yang buruk-buruk Dalam Al-Quran dikatakan Rokok Baik atau buruk Nah ketika seseorang Meninggalkan rokok Karena uji dokter Kenapa beri merokok Uji dokter berhenti lah Kalau anak umur panjang Kalau tidak umur panjang besok mati Gara-gara ngerok Akhirnya meninggalkan rokok Ini bukan karena Allah meninggalkannya Kenapa berhenti merokok Masya Allah Ini tidak tahu Sekarang tahu hukumnya Masya Allah Sudah mendapatkan delil Jelas Kalau dalam Al-Quran banyak ayat-ayatnya Jangan memuinasakan kalian dengan sebatangan kalian Dan Allah mencintai yang baik-baik Dan membenci yang buruk-buruk Dalam hadis banyak lagi Dan lain sebagainya Maka dia faham Akhirnya dia meninggalkan sesuatu yang haram Meninggalkannya Ikhlasi lillahi azawajal Ini pun Mengesahkan Allah dalam ibadah Itu ibadah Meninggalkan Larangan ada ibadah Ya Apalagi ibadah-ibadah yang besar Solat Maka seorang ketika solat Ikhlasi lillahi azawajal Maka Dalam surat Al-Ma'un Ara'italladzikadzibubiddin Fadalikalladziyadu'ul yatim Taukah kalian yang mendustakan agama Di antaranya apa? Fawailulil musallim Maka kecelakaan bagi orang salat Orang salat Celaka Ya Kalau solat saja celaka Bagaimana tidak solat Lebih parah lagi Ya Solat saja Gak diterima Fawailulil musallim Celaka Bina seorang yang solat Artinya solat Orang salat saja Celaka Artinya ada solat yang baik Yang benar Yang harus ditunaikan Ya Al-azin hum An-salatim sahun Yaitu solat mereka yang Sahun lalai Al-azin hum yura'un Yaitu mereka ria Ria Minta dilihat Maka diantara Pembatal Ibadah seorang itu Di antaranya apa? Ria Minta dilihat Ada lagi sum'ah Minta didengar Ataupun Ujub Bangga dengan amalan Ya Sudah ngaji Seolah-olah Orang yang paling alim Naudzubillah Maka dia Makin ngaji Makin tawadu' Makin ngaji Makin tunduk akhlaknya Makin Bagus akhlaknya Ya Orang yang Belajar agama Makin dia belajar Masya Allah Tunduk Dia tawadu' Akhlaknya Bagus Tapi kalau orang Makin Makin ngaji Makin keras Akhlaknya Ini patut dipertanyakan Ngaji apa Atau niatnya Seperti apa? Niatnya seperti Seperti apa? Nah Ini dia Ibu-ibu sekalian Rahman Rahman Makin Allah Maka Tauhid Yang kedua Tauhid Uluhiyah Ia'ani Mengesahkan Allah Dalam ibadah Semua ibadah Ya Sudah Pokoknya Kalau sudah berkaitan Ibadah Harus Niatkan Ikhlas semata Karena Allah Gak boleh Ada sekutu Gak boleh Ada sekutu Sekutu Ngetandingan Kalau Apa namanya Rasul saja Gak boleh Jadi tandingan Apalagi Manusia biasa Atau makhluk Yang Gak dihitung Kadar Keutamaannya Dan seterusnya Ketika Para sahabat bertanya Masya Allah Masya Allah Allah berkendak Dan engkau berkendak Apakah Kata Rasul Apakah engkau Ingin menjadikan diriku Dengan Allah Sebagai tandingan Rasul marah Apalagi Selain daripada itu Contoh Orang misalnya Hari ini Mencari berkah Bagi sapi Dijadikan Keberkahan Kan aneh Kebu Putih Misalnya kan Mbah Selamat Yang dimana Ini Naudzubillah Gak boleh Atau Kalau zaman-zamannya itu Bakas mandinya Ponari Yang dia memiliki Batu Ajaib Katanya Yang semisal Seperti Banyak Apalagi Yang lain Oleh karena itu Gak boleh Seseorang Ngalap berkah Atau Semisalnya Dengan Karena Kalau berkah Berkah Ibadah Minta tolong Maka Kita Harus Kepada Allah Tidak boleh Kepada Selain Allah Nah Dalam Masalah Kita Mentauhidkan Allah Dalam Semua Ibadah Ini Yang Disyariatkan Seperti apa Ad-doa Seperti kita berdoa Doa Ini termasuk Ibadah Boleh gak Kita berdoa Kepada Selain Allah Ya gak Boleh Ya Gak Boleh Maka ini Hati-hati Ya Saya Mengingatkan Diri Ribadi Dan kita Semua Ya Dimana Hari ini Kemudahan Seseorang Untuk Menuju Kepada Bentuk Amalan-amalan Yang syirik Ya Sepertinya Dimudahkan Ya Sedikit Mungkin Kita Wanti-wanti Ya Seperti Orang Menggambang-gambangkan Menguburkan Ustadz Kiai Misalnya Di Di Apa namanya Masjid Ataupun Di Areal khusus Ya Ini Mungkin Kalau sekarang Enggak Tapi Generasi Bertambah Ilmu Diangkat Akhirnya Iblis Membisikan Agar Mengangkat Memulihakan Orang yang berada Di samping Mesjid Dan seterusnya Untuk Meminta Sesuatu Ya Akhirnya Terjadi Kesirikan Misalnya Kita Lihat Bagaimana Di Saudi Secara Umum Ya Di Mekah Madinah Tidak Tidak Fara'ul Yang berada Di Madinah Mereka Dikuburkan Dibakai Tidak Ada Kuburan Khusus Di Masjid Khusus Dan Semisalnya Dibakai Kalau Di Mekah Bahkan Para Raja Pun Dikuburkan Di Ma'lah Ya Dan Kuburnya Biasa Apa Tujuannya Agar Jangan Sampai Nanti Manusia Guluh Berdoa Kepada Kepada Mereka Berlebih-lebihan Kemudian Apalagi Diantara Ibadah Jenis Ibadah Yang seharusnya Kita nanti Mentauhidkan Allah Tabaraka Al-Isti'an Minta tolong Minta tolong Hanya kepada Allah Tidak boleh Kepada Selamat Allah Dan Sering kita Ucapkan Dalam surat Al-Fatiha Hanya Kepadamu Kami Minta Kami Menyembah Dan Hanya Kepadamu Kami Minta Jadi Kalau kita Minta Tolong Ibu-ibu Sekalian Sembah Dulu Allah Allah Dulu Kita Sembah Kalau Allah Kita Sudah Sembah Pasti Allah Tolong Kita Minta Tolong Dulu Tapi Tidak Pernah Kita Memberikan Apa Apa Namanya Kecintaan Wujud Cinta Kita Kepada Allah Ketika Kita Bukan Berarti Maka Dalam Subah Hadis Misalnya Dalam Hadis Dikatakan Jagalah Allah Insya Allah Menjagamu Jagalah Allah Insya Allah Akan Berada Di hadapan Ketika Kita Menjaga Allah Dalam Artinya Menjaga Hak Allah Hukum Allah Allah Tidak Butuh Penjagaan Justru Kita Membutuh Penjagaan Dan Dalam Hadis Yang lain Juga Dikatakan Kalau Seandainya Penduduk Mubi Semuanya Ini Taat Mulai Dari Awal Sampai Akhir Tidak Pernah Menambah Kerajaan Allah T.W T.W Kalaupun Manusia Mulai Dari Awal Sampai Akhir Inkar Kepada Allah Kufur Kepada Allah T.W Tidak Juga Mengurangi Kerajaan Allah T.W Jadi Yang Untung Siapa Rugi Siapa Ya Kita Maka Kita Minta Tolong Kita Minta Tolong Hanya Kepada Allah T.W T.W Kemudian Bertawaf Tawaf Ketika Tawaf 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 Hanya Niat Karena Allah Tawaf 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 Boleh Tawaf Tawaf Selain itu Tawaf 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 syirik besar bahkan dikatakan ketika kita berkorban karena Allah karena Allah tidak boleh menyembeli untuk selain Allah bahkan dalam ada sebuah hadith yang dimana seseorang dimasukkan ke dalam neraka gara-gara berkorban dengan seekor lalat jadi bukan masalah besar kecilnya korban itu tapi sejauh mana korban itu diberikan ketika dia diberikan untuk selain Allah sudah kalau si fulan korbannya kepala sapi ini korbannya lalat kecil bukan masalah besar kecil tapi kemana dia berkorban bernadar atau semisalnya dari semua jenis ibadah maka pendek kata ketika ibadah yang dilakukan oleh seseorang maka hendaknya dia niatkan dia esakan untuk Allah terima kasih wa ta'ala diingkari mereka setelah mereka meyakini akan rububiatullah tatkala mereka diajak untuk beriman kepada Allah maka mereka ingkar mereka menolak dan inilah pertentangan permusuhan yang telah terjadi diantara umat-umat dan rasul-rasul terdahulu mereka serukan mereka da'awakan tauhid al-uluhiyah kalau seandainya da'awah nabi rasul terdahulu mulai dari rasul nuh alaihissalam jadi kalau kita berbicara siapa rasul yang pertama nuh alaihissalam tapi kalau abul bashar adalah nabi adam alaihissalam ya karena sejak di zaman nuh lah mulai terjadi kesyirikan dimana apa orang-orang salih diagung-agungkan ya orang-orang salih diagungkan awalnya apa awalnya mereka orang salih nasr ya'aw apa namanya itu adalah semua orang salih ya itu semua adalah orang salih dan mereka dibikin gambar-gambarnya atau patung-patungnya yang suatu generasi yang berlalu akhirnya syaitan membisikkan itu orang terdahulu minta kepada mereka sehingga urusan mereka dibudahkan itu dan seterusnya akhirnya mereka dipinta dan disembah ya ya selamat menikmati